Ini adalah keran air cabang 3. Dari keran air cabang 3 ini, air dialirkan dengan selang menuju housing filter 10 inci yang berisikan sedimen filter. Dari housing 10 inci, air kemudian dialirkan kembali dengan selang menuju housing filter kedua yang berisi UDF filter. Dari housing filter kedua, air kemudian dihubungkan lagi ke housing filter ketiga yang berisi CTO filter. Lalu selang di antara housing filter pertama dan kedua, kita cabangkan satu buah stay, kemudian kita hubungkan dengan LPS. Lalu dari keluaran housing filter yang ketiga, kita sambungkan selang. Yang mana selang ini berhubung dengan komponen berikutnya, yaitu selenoid inlet. Fungsi dari selenoid inlet adalah untuk membuka dan menutup air ketika mesin dihidupkan dan dimatikan. Setelah keluaran dari selenoid, air dicabangkan lalu dihubungkan ke pressure gate pengukur tekanan. Kemudian selang di cabang 2 menuju 2 buah booster pump. Booster pump pertama dan booster pump kedua. Booster pump pertama nanti akan dihubungkan dengan housing membran yang pertama. Dan booster pump kedua juga nanti akan dihubungkan dengan housing membran yang kedua. Lalu dari masing-masing output booster pump akan dihubungkan ke input 2 buah housing membran. Housing membran ini akan diisi oleh membran 400 GPD. Di housing membran yang pertama, kita pasang instalasi selang di jalur keluaran. Lalu dari 2 jalur keluaran housing membran, kita cabangkan dengan T. Lalu dihubungkan ke resistor flow. Dan dari input resistor flow, kita cabangkan juga T. Dan di output kita cabangkan T. Kemudian kita pasang keran air sebagai manual plusing. Atau disebut juga dengan keran bypass. Sebagai pencucian membran secara manual. Lalu keluaran dari resistor flow dihubungkan ke saluran pembuangan. Kemudian dari masing-masing 2 keluaran housing membran filter, kita pasangkan elbow check palap. Yang masing-masing dari jalur air bersih ini, kita sambungkan T. Dan kita sambungkan selang untuk menghubungkan 2 jalur air bersih dari 2 housing membran. Darul di jarur air bersih, kita pasangkan HPS yang berfungsi untuk memutuskan booster pump ketika air tidak digunakan. Lalu jarur air bersih dilanjutkan lagi dengan memasangkan bioenergi dan bioalkali lalu dihubungkan dengan selang. Kemudian dihubungkan dengan keran air minum atau disebut dengan keran pouchet leher angsa. Dan ini adalah adapter sebagai power supply. Adapter disesuaikan dengan kebutuhan tegangan listrik dari 2 buah booster pump. Kelistrikan dari 2 buah booster pump dan selenoid kita hubungkan secara paralel di jalur negatif. Yang dihubungkan pula dengan jalur negatif dari adapter dan kita hubungkan. Begitu pula jalur positif dari 2 booster pump dan selenoid kita hubungkan menjadi 1 dan kita hubungkan dengan jalur positif dari adapter yang dihubungkan secara seri melalui HPS dan LPS. Demikianlah penjelasan singkat dari cara kerja skema instalasi mesin air oil under sink 800 GPD atau 1000 GPD yang menggunakan 2 buah pompa booster pump dengan 1 buah adapter yang dilengkapi dengan HPS, LPS, bioenergi, bioalkali. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.